Yo guys kembali lagi bersama gue Nalen guys dan disini gue masih main game 3Kingdom Origin guys Nah di video kali ini gue mau ngebahas tentang beberapa line up guidance ya beberapa line up guidance sama mau menginfokan tentang subsidi guys ya gue kemarin nih baru bikin subsidi mana tuh ngasih kotaknya kita nih ya disini gue ada kota utama disini gue juga bikin subsidi ya nah subsidi ini gunanya buat apa ini subsidi ini gunanya juga sebenernya buat konstruksi konstruksi yang pasti untuk barak dulu nih jadi lu bisa punya 10 pasukan ya enggak cuman lima lu bisa punya 10 pasukan disini pun juga lu bisa naikin warehouse nya lu bisa naikin bangunan-bangunan ya guys by the way nah disini nih lu kalau gua sih naikin warehouse sama tambang-tambang sih yang paling perlu ya karena kan bisa dapetin tambang-tambang ini lumayan banget ya untuk kita punya resources naikin warehouse untuk gedein kita punya juga resources ini ya Nah sebelumnya ini gua akan coba gacha dulu nih guys ya gua udah pasti dapet orange general guys ya udah pasti dapet orange general kita lihat dapetnya dikasihnya siapa ya bukan dapetnya siapa dikasihnya siapa nih kita lihat aja langsung berharapnya sih dikasihnya gua Zouyu kali ya berharapnya sih dikasihnya Zouya tapi udah lah dikasih apa aja bersyukur aja lah guys ya dikasih apa aja bersyukur lah Oke apa ini Hei Zou ya Hei Zou dia siege dari Wei nih guys ya kita lihat dulu nih bagus nggak sih doski oke general udah pada fatigue ya pasukan gua ya Hei Zou skillnya Doi recover oke heal self sama leader naik nih uh tameng coi tameng ya recover on military force oke recovery rate for additional efek uada disini efeknya lu by the way ya the first time on only lower 50% leader naik 75 tuh jadi begitu HPnya separoh langsung naik ya di sini bisa di relinquish ini yang udah pasti buat tanker versi ini harusnya ya fire arrow guys ya uh bisa buat sunkuan guys bisa buat sunkuan Inflict burn burn additional buff sama Intel Reduction lumayan coy lumayan loh ini loh ini buat Zouyu sih josh banget ya put 2 random enemy troops into burn ya suffer Intel damage ini paling cocok buat Zouyu nih sebenernya cuman kita belum punya Zouyu nya dan sekarang juga posisinya pasukan utama gua ya udah cukup oke lah beginilah ya kita pada nanti mau rubah-rubah lagi mabok ya guys ya kita perlu tanker kita demager dari si Mai seperti itu ya jadi itulah gunanya subsidi dan juga dapetnya gua Hei Jin gua nggak tau deh kemungkinan besar mungkin akan gua relinquish mungkin ya karena secara kalau disini kita lihat guide ya kita lihat guide nggak ada dia guys tuh nggak disuruh dia tapi memang guide ini tuh nggak cuman mentok ini doang ya nggak cuman mentok ini doang ya buktinya itu adalah contohnya adalah si Liu Bei nih guys ya contohnya adalah si Liu Bei ini apa ini Oh ini mesti bisa pakai koin nih guys ya bisa pakai koin untuk dapet tapi memang chance kecil banget lah ya jadi jangan terlalu berharap banyak kalau dapet ya hoki kalau nggak ya udah gitu ya kita coba lihat ya contohnya disini Liu Bei yang tadi gua lihat gua bandingin sama yang di-share sama anak gold gua guys ya di-share mana gold gua nih di sini kan kalau kita lihat ya si Liu Bei ini kan guide-nya kan ada lima formasi nih ya dia ada lima formasi nih nah ini memang cukup bagus ya seharusnya ya cukup bagus tapi tadi tuh gua dapet lagi di-share lagi sama anak gold guys nih seperti ini nih nah seperti ini guys bisa lu lihat ya bisa kita lihat sama-sama juga Sworn Brother and four pikemen jadi ini full full pikemen ya ini kalau kena ama Archer sih entah itu Zouyu kah ya bonyok ini pasti nih pasti bonyok ya cuman di sini tuh dia bilang nih formation analisis ya ini formation formasi ini Liu Bei nya itu akan jadi core support atau healer lah ya Zhang Fei jadi tank sedangkan si guanyu sama si guanyin pinginnya ini berdua ini akan jadi damage per second atau DPS gitu ya formasi ini strong kuat di offense baik baik offense maupun defense ya dan ini juga katanya relatively easy to form ya ya Relative easy kalau lu dapet kalau lu dapet sekali lagi ya tapi ini dia bilang nih ya it's weaker dan when facing 4 kevlari orange DPS formation lho kok bisa kalah lawan 4 kevlari ya padahal kan harusnya mereka ini menang lawan kevlari ya di sini juga bilang it is mostly use for pva ini untuk pva ya bukan untuk pvp with less to offer in terms of pvp pvp nya nih gamen ke counter gua rada bingung yang dia ngomong 4 kevlari bisa ngalahin ini ya karena ini kan seharusnya ini kan menang lawan sih eh kevalari ya seharusnya ya seperti itu ya di sini juga dia bilang kasih tau nya tracer tracer nya tracer matching blablabla 4 type dikasih tau nih semuanya dikasih tau lu bisa langsung pause aja lu langsung lihat kalau lu mau pakai yang ini seperti itu ya nah formasi kedua ada yang dari weh sini ada tulisannya weh General and for kevlari ya sini empat kevlari ini ya Chow Chow sebagai pusatnya nih seharusnya karena cowok atukan life stealer ya kasih buff life steal ke W semua ya sinir belah disformasi ya Chow Chow sama cowoknya itu jadi core support oke pangde move individually jadi pangde ini bekerja sendiri ya untuk jadi single target dps sedangkan si suhuangnya ini jadi core dps nih si suhuang nih information is one mainstream formation untuk empat kevary set up ya with considerable considerable jadi bonus efeknya gede you can also form your own unique part kevary formation based on the general your own disini jadi terserah sih disini ada treasure matching juga lo bisa lihat aja kalau memang mau lihat dari sini ya rekomendasinya ya Nah ada satu lagi ya aduh gua masih ada tiga lagi sih besok mungkin ya gua gua akan bikin kontennya lagi sekarang tiga dulu guys jadi sini ada 3 shielding one namanya ini 3 shielding one udah jelas ya tiga orang ber tiga orang jadi tameng satu orang jadi damage dealer disini dan lu sun lubu cengpu liubei yujin ini udah kelihatan lah yujin tameng parah liubei healer ya jadi bilang lubu core dps of the formation sedangkan si liubei ini jadi core healer cengpu sama yujin ini jadi big thanks ya karena si yujin ini kan punya ngetahun ya yang ngurangin musuh damage damage musuh ya dua damage musuh yang terdekat dengan dia character of this formation is strong combat ability for long battle jadi ini makin lama battle-less makin bagus karena memang sekali lagi ada liubei ada healer ya ada healer nih gila sih dan sini cengpu juga setau gua tuh healer sih nanti abis ini kan gua liat ya because there is only sun lubu as the dps it happen that battle and entice jadi kemungkinan besar tuh karena DPS cuma satu lubu jadi kemungkinan besar itu battle-less itu akan berakhir dengan seri ya when choosing disformation saat mili ini you should mempertimbangkan that higher proportion of battle will be tight and we recommend matching with Escalade dia suruhnya ini pakai skillet ini untuk apa skillet untuk bantu damage ke musuhnya ya karena memangnya tiga tameng coy tiga tameng tiga sansak ini nih formasi nil relative balance fighting against other formation jadi formasi apapun ini cukup kuat ya with nuclear advantages sama dia nggak punya kelebihan dan kelebihan banget atau kekurangan banget ya karena memang disini tuh susah sih ini tiga ditembus even musuhnya jadi archer pun berat ini nemu sini ya kecuali archernya nanti kita nggak tahu nih yang dari kingdom keluar gitu ya entah siapa gitu ya yang kuat kita juga nggak tahu ya entah itu kan ki kata itu riboku biasanya kan archer tuh ya jadi ujung-ujungnya jadi advisor atau jadi eh mage gitu ya jadi mage ya jadi dari advisor lah dan form this formation extremely quickly or full-forful di pva juga di pvp tuh komen pretest building build this formation ya di sini dikasih juga sih di sini ada tracer matchingnya tuh lu bisa langsung lihat aja ya bisa langsung lihat aja jadi tiga ini akan coba kasih lihat dulu ya ada masih ada tiga lagi kedepannya ini gua nggak tahu sih dia dapet linknya dari mana katanya itu dari official website-nya cuman gua nggak dikasih linknya jadi sorry gua juga nggak bisa share website-nya link website-nya ke lo orang ya tadi gua janji mau lihat pek si cengpu ya si cengpu nih on leader tambah 30 udah jelas sangsak abis ya juga mensupport lightnya tuh lost military di di heal-healin sama dia tuh guys di heal-healin guys healnya juga recovery ratenya juga affected by leader coy jadi memang ini udah full full naikin lead aja lu nggak usah pusing coy si cengpu tuh 98% coy leadernya dekstreetnya dua buat keluarin skill ini gitu ya persiapannya jadi mungkin segitu aja yang bisa gua sharing di video kali ini guys ya semoga bermanfaat semoga informatif jangan lupa buat subscribe sama komennya lanjutkan lonceng notifikasinya nih supaya lu udah nggak ketinggalin info-info menarik seputar game ini khususnya dari gua guys oke guys thank you for watching and see you to next video bye bye ciao selamat menikmati